Siapa Sobat VDVC yang gak suka Minstan? Minstan disukai berbagai kalangan dari anak kecil hingga dewasa. Minstan memang nikmat, apalagi dikonsumsi saat cuaca dingin dan selagi panas, ya kan Sobat VDVC? Karena enak dan proses memasaknya cepat, banyak orang yang ketagihan dengan makanan yang satu ini. Tetapi banyak yang bilang Minstan ini kurang menyehatkan. Nah, kita tanya aja yuk sama Dr. Gizi, Dr. Osna. Nah, dok, apa kandungan Minstan yang kurang menyehatkan nih? Oke, kalau kita ngomong Minstan, sebenarnya bumbunya, karena kandungan natriumnya itu tinggi sekali. Dan minyak sendiri biasanya juga tinggi lemak, minyaknya banyak. Tuh Sobat VDVC, jadi tetap harus dibatasi ya, karena natrium dan lemak tinggi dalam Minstan dapat menimbulkan beberapa penyakit, seperti obesitas, diabetes, atau asam murat. Jadi dok, fakta atau mitos ya, penderita asam lambung harus menghindari Minstan. Ya, benar. Kenapa? Tadi dia tinggi garam dan dia tinggi lemak. Ya, secara kita kalau punya masalah lambung, kita menghindari makanan yang tinggi lemak dan tinggi garam. Dodo-dodo-nya ada di dalam situ. Nah, Sobat VDVC yang menderita asam lambung harus menghindari Minstan ya. Selain penderita asam lambung, kabarnya penderita hipertensi juga harus mengurangi Minstan nih dok. Itu fakta atau mitos ya? Karena garamnya tadi, di dalam bumbunya, bumbunya itu tinggi sekali garamnya. Dalam satu bungkus mie instan, itu sudah melampaui kebutuhan garam kita dalam sehari. Kita membutuhkan 2.300 atau kadang-kadang ya sudah sekitar 2.000 mg atau 1.800 mg. Jadi sudah hampir mendekati total yang kita butuhkan di hari itu. Padahal belum lagi makanan-makanan lain yang kita konsumsi. Jadi benar ya dok, penderita hipertensi ini harus mengurangi Minstan. Karena Minstan memiliki kadar garam yang tinggi. Kemudian ada juga nih, informasi bahwa makan Minstan dapat membuat kinerja otak kita menurun. Fakta atau mitos nih dok? Tampaknya itu mitos ya? Oke. Karena sebenarnya enggak juga. Karena kalau masalah otak ini sebenarnya kompleks. Tapi selama kita hidrasinya cukup, kita konsumsi kalori dalam kesehariannya cukup. Dan sering digunakan. Jadi sering digunakan untuk berpikir dan apa. Biasanya sih fungsi otak kita akan cukup baik. Mitos ya Sobat Fidivisi, jadi selama minum cukup air putih, Minstan tidak akan dengan mudahnya menurunkan kinerja otak kita. Nah kalau ini bagaimana nih dok? Fakta atau mitos, Minstan mengandung lilin dan air rebusan Minstan sebaiknya tidak dikonsumsi. Memang sebaiknya tidak dikonsumsi, tapi bukan lilin, tapi lebih ke karena minyaknya itu tadi. Ya coba aja, air rebusannya itu minyaknya sangat bang, sampai banyak sekali. Jadi kalau dengan kita membuang air rebusan yang pertama itu, setidaknya kita sudah mengurangi jumlah kandungan lemak yang terkandung di dalam situ. Jadi itu sudah lebih baik. Jadi fakta ya dok, kalau air rebusan Minstan sebaiknya tidak dikonsumsi. Tapi Minstan nggak mengandung lilin ya Sobat Fidivisi, melainkan lemak. Kalau begitu dok, bagaimana penyajian Minstan yang menyehatkan? Oke bagaimana caranya kalau kita ingin makan Minstan, terus supaya dia lebih baik lah ya, tidak begitu-begitu aman. Oke jangan lupa Minstan kan dia hanya karbo, walaupun kadang suka ditambahkan nanti ada mineralnya, ada vitaminnya, proteinnya juga ya lumayan. Tapi kita harus menambahkan sendiri sumber protein, paling gampang masukin telur. Terus seratnya jangan lupa, ya tambahkan sayur yang banyak. Terus tadi masalahnya kan di lemaknya, ya sudah dia jadi air rebusan pertama, oke kita bisa buang. Terus di bumbunya, sebaiknya kurangi. Jadi setidaknya jumlah garam yang kita makan dari bumbunya itu sudah kita kurangi. Mengurangi 1.4, 1.3, 1.5, ya sesuai selera. Nah setidaknya kita berusaha untuk lebih baik. Dan Minstan juga ya memang kita harus hati-hati karena ada juga kasus sebenarnya Minstan kan masuk dalam makanan pengawetan. Ya kalau kita terutama ras Asia, kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang diawetkan, ternyata itu meningkatkan resiko kanker. Terutama nasofaring, ini khas untuk Asia, orang Asia, ya. Jadi harus hati-hati. Nah Sobat VDVC, konsumsilah Minstan yang sehat dengan menambahkan protein, yaitu telur, tambahkan juga sayur, dan konsumsi sekali-sekali saja. Demikian penjelasan bahaya di balik Minstan bersama saya, Dr. Rosna Pinontoan, MGZ SPGK. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.